Halo teman-teman Selamat berjumpa lagi di channel saya Kali ini saya ingin membuat sebuah video Masih terkait dengan Little Saxophone Karena ada permintaan dari teman kita Yang minta untuk dibuatkan tutorial Mengenai bagaimana cara meniup Little Saxophone ini Nah sebelumnya Teman-teman saksikan dulu video saya Yang sebelumnya Yang membahas tentang bagaimana Perbedaan dan persamaan Antara mouthpiece Ini mouthpiece Dari Little Saxophone Dan mouthpiece Saxophone Jadi ada yang menanyakan kepada saya Apakah ada perbedaan Antara menu Little Saxophone Dan saxophone Oke teman-teman Jika kita perhatikan Ini Ini naik dari Saxophone Dan ini Mouthpiece Untuk menyuk Mouthpiece Saxophone ini Caranya adalah Dengan menggigit bagian atas Menggigit bagian atas Di sini Lalu gigit di bawah Seperti ini Nah dengan sangat ringan dan mudah Bisa meniup Mouthpiece dari Saxophone Nah ini bunyinya seperti itu Tadi karena saya tidak pasang ya Saxophone nya Hanya neck nya saja Makanya bunyinya seperti itu Nah sekarang Kita bandingkan dengan Little Saxophone ini Nah Kalau tadi saya Menggigit bagian atas Di Di saxophone Maka di little Saxophone ini Juga sama Kita gigit bagian atas Dan bawah Digit kita menempel Bedanya Adalah Di jarak Mulut kita Menyentuh Mouthpiece ini Karena bentuk Dan ukuran Dari mouthpiece Little Saxophone ini Dengan saxophone Berbeda Karena itu Karakteristiknya Sangat berbeda sekali Sehingga kita perlu Mengubah ya Embossure Atau cara kita Memposisikan mulut kita Di mouthpiece ini Kalau di Di saxophone tadi Saya hanya menempelkan sedikit Di sini ya Seperti ini Mungkin saya lebih dekat lagi Sedikit sekali Sedangkan Kalau di Little Saxophone Kita harus Lebih ke dalam lagi Seperti ini Jadi gigit Di bawah Di bawah Seperti ini Dan gigi Di atas Ya Jauh ke dalam Kita coba Seperti itu Jadi agak ke dalam Kalau Kita mencoba Embossure Seperti Yang kita lakukan Di saxophone Seperti ini Maka tidak akan Berbunyi Anda tidak akan Bisa membunyikan Dengan embossure Seperti saxophone Jadi Ada perbedaan Seperti ini Kita harus Masukkan Mulut kita Di dalam Oke Jadi Teman-teman bisa berlatih Untuk Cara meniup Sama Seperti saxophone Hanya saja Perbedaan di jarak Dengan seringnya Teman-teman berlatih Untuk Meniup Mencoba meniup Maka Teman-teman akan Mendapatkan Suara yang Tepat Kalau Dirasa kurang Kurang pas Maka Anda akan Perlu menunjukkan sedikit Supaya bisa Lebih pas Seperti ini Ini cara yang salah Ya Cara yang benar Masuk ke dalam Matanya bedanya Lebih tinggi Kalau kita Agak jauh keluar Agak keluar Itu suaranya beda Dan itu Agak-agak sulit Kita meniupnya Sementara Kalau Posisi Embosur kita benar Maka Sangat berat sekali Suaranya Lebih bulat Dan Empuk Kita bisa Rasakan Sendiri Ketika teman-teman Serepas Memposisikan Mulut Di Makisnya Maka suaranya Akan sangat bulat Dan Sangat mudah Kita mengontrol Nadanya Terima kasih telah menonton Seperti tadi teman-teman ya kira-kira Tadi saya menggunakan Sedikit teknik Vibrasi ya Jadi ada getaran Ya itu dengan cara menggetarkan Jujur bawah Sangat mudah sekali kalau teman-teman Mencoba berlatih bisa Seperti ini ya Kalau dikit biasa Panjang seperti ini Dengan vibra Nah itu untuk menambah Warna yang lebih baik Dari sebuah Nada yang panjang Ada satu lagi teknik yang bisa dicoba Yaitu dengan menggunakan lidah Jadi lidah menempel disini Ketika kita Memainkan satu nada Kita sambil meniup sambil menempelkan lidah disini Seperti ini Jadi akan berbeda suaranya seperti ini Kalau tanpa lidah Kalau tanpa lidah Dengan lidah Baik teman-teman Demikian tadi Video singkat tentang bagaimana Cara meniup Kalau motif Dari Little saxophone Semoga teman-teman berhasil Untuk berlatih Memainkan Dita saxophone ini Kalau ada Yang ingin dipanyakan Lebih lanjut Silahkan Komentar di bawah Saya akan berusaha Untuk membantu teman-teman Terima kasih Atas kemudiannya Di channel saya Silahkan di like Kalau Menikmati Dan subscribe Di channel ini Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu